Selamat pagi. Kan sejawat, Bapak-Ibu yang berbagia pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran pada pagi hari ini. Mohon maaf, kita baru mulai jam 9.28. Kami izin menyapa dulu kepada Dr. Ahmad Yusri, spesialis jantung pembuluh darah konsultan sebagai moderator pada pagi hari ini. Selamat pagi, dok. Dan juga Dr. Ria Asria, spesialis jantung pembuluh darah. Sebagai panelis pada pagi hari ini, juga Bapak-Ibu, dokter, rekan sejawat semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga pagi hari ini dalam keadaan yang sehat selalu. Dan semoga diberkati perkatian kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pada pagi hari ini kita akan membahas di sharing session ke-11 mengenai non-traumatic aortic emergency. Saya izin mulai presentasi pada rekan-rekan dokter yang belum join. Saya sudah umumkan, silakan dapat join. Semoga bermanfaat pada pagi hari ini. Oke. Kita mulai dari aorta. Jadi aorta bisa jadi mempunyai berbagai macam kondisi yang menyebabkan kondisi patologis pada aorta. Kalau dalam bahasa Inggris, aorta itu bisa mengembang, bisa grow, bisa juga pop, popping, bisa meletus gitu. Atau tirobek, atau terjadi blokade di aorta, atau terjadi embolisasi di aorta. Nanti kita membahas beberapa kondisi di aorta dari terminologi sederhana dari bahasa Inggris ini ke dalam terminologi medis. Nah, kita mulai dulu dari anatomi. Aorta ini adalah arteri yang terbesar di tulang tubuh, dan dia merupakan fungsinya membawa oksigen keluar dari jantung ke seluruh organ tubuh, otak, dan seluruh organ di dalam abdomen, sampai lower limb, dan semuanya. Jadi dari tiga layer, inner layer, peningkat intima, media, dan adventicia, untuk middle dan aorternya. Untuk yang paling elastis, khususnya di aorta ascendant, karena dia harus mempunyai sifat elastisitas supaya dapat mendorong darah, mempunyai tekanan tersendiri, yaitu tekanan diastolik, untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Nah, ini seksinya ada ascending aorta, arctic arch, thoracic, dan abdominal aorta. Dan semuanya ini akan bercabang sampai ke level L, lumbar 4, sampai ke kemen iliak alteris. Dari abdominal aorta akan bercabang ke arteri iliaka kanan dan kiri. Namun sebenarnya tidak sederhana ini, nanti kita bisa lihat bahwa di anatomi utamanya adalah sinus falsafa ini, adalah awal permulaan dari aorta, sebelumnya adalah LVOT atau Left Ventricular Orphotric, nanti keluar menuju ke aorta sinus falsafas, di sini ada kautuk aortik, dan kemudian ada sinus sinotobular junction, naik ke aortik ascendant, aortik arch, kemudian aortik descendant, kemudian masuk ke diafragma seperti ini. Nah, rumah umumnya memang aorta itu ekspansi dari laki-laki dan perempuan setiap 10 tahun, walaupun ekspansinya kecil ya, kurang dari 1 cm per tahun ya, ini normal. Nah, ini yang saya sebutkan sebelum sampai ke aortanya sendiri, ada aortik load atau akar atau pangkal dari aorta. Ini sesuatu yang penting karena ini tempat percabangan, koronari arteri, koronari arteri kiri, kanan juga, dan kemudian tempatnya kus dari aortik leaflet. Nah, ini kalau misal ruptur atau terjadi di seksi di sini, bisa terjadi leakage dan aortik recoupitation dan segala macam, sampai perikardial tamponet atau sampai menyebabkan infak miocard kalau terjadi blokade di bagian koronari arteri seperti itu. Nanti kita bahas di beberapa kasus di belakang. Nah, ini seksi-nya, yang utamanya adalah untuk menjaga elastisitas adalah yang tonicamedia seperti itu. Nah, normal ini memang semuanya rata-rata kurang dari 3 cm ya. Dari sinus valsafas, sinotubral junction, ascending, proximal, aort descending, maupun mid descending. Ini berdasarkan CMR dan ekokardiografi. Jadi ini normalnya seperti itu. Kalau terjadi lebih dari itu, terjadi kondisi patologis. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa memang percabangan dari aorta ini tidak sesederhana itu. Jadi tidak hanya ascending, kemudian turun, sampai descending, kemudian ke abdominal, seperti itu. Tapi di setiap seksin mempercabangi berbagai macam organ untuk diperdarahi. Contohnya di sebelah kanan yang utama adalah brachiosyphalic. Kemudian yang di sebelah kiri, lalu dari artik, adalah arterikan otis internal dan left subplavian. Dan yang lain-lain ini menuju ke berbagai macam organ. Contohnya di torakal, sampai ke bagian spinal, dan juga kalau yang abdomen, ini turun melawati diafragma, sampai menuju beberapa organ di dalam abdomen, dan sampai nanti mencabang ke iliakal kanan dan di sini. Nah, yang menyebabkan masalah di aorta, utamanya nomor satu adalah hipertensi. Dan kemudian arteriosklerosis maupun kogenital, contohnya memang bicospit ortic valve, penggunaan narkoba, kokain, atau ekstasi, MDMA, connective tissue disorder, marfan syndrome, low-ish diet, dan lain-lain. Kemudian infection, pregnancy, atau injury, iatrogenic, atau traumatik. Ini list by playing. Kemudian yang menjadi symptoms masalah di aorta adalah feeling dari rupture. Kalau misal dia sobek, dia biasanya nyeri. Nyerinya itu beda dengan nyeri ACS. Nyerinya sangat hebat, seperti ditusuk, dan kemudian seperti menembus ke belakang, maupun ke perut, maupun ke kaki, dan kemudian kalau misal ACS kan menekan seperti itu. Jadi tidak jelas. Kalau ini seperti di sobek, sangat hebat sekali. Dan kemudian atau bisa susah menelan kalau misal pasien tersebut besar, aneurysm-nya di torakal, ataupun tidak enak di perutnya. Feeling discomfort di abdomen kalau abdominal aneurysm-nya besar. Atau bisa jadi stroke, claudicasio-intermittent, kalau misal ada aortic atherosclerosis. Bisa jadi di aortic ars-nya tadi, atau di percabangan yang menuju ke kota. Contohnya di baciocephalic, kemen roti arteri, seperti itu. Atau bisa terjadi masalah di perbicaraan, seperti ini. Karena penekanan di left glaring and nerve. Yang kita bahas adalah, nanti utamanya adalah aortic aneurysm dan acute aortic syndrome, yang paling penting kita ketahui. Sekarang aortic aneurysm ini merupakan masalah yang global burden, menyebabkan kematian. Mungkin 3% dari 100 ribu di tahun 2010 ya. Namun fatality, biasanya kalau misal terjadi rupture, susah sekali di tangan nih. Jadi, di luar negeri, sistemnya adalah melakukan screening pada pasien yang dicurigai mempunyai aortic aneurysm dan berbagai macam faktor risikonya. Dan buktinya menurun dari 40 sampai 12,8. Untuk kematiannya, mortality-nya. Biasanya pasien tersebut meninggalnya memang di usia 65 tahun ke atas dan kemudian tidak terdeteksi dan tidak terscreening dan tidak dilakukan tetanah sana lebih baik untuk mencegah terjadinya komplikasi. Contohnya, rapture pada aortic aneurysm. Nah, untuk tipenya, memang aortic aneurysm adalah macam-macam yang utamanya sakuler, yang bentuk kantong seperti itu, atau fusiform, ini melebar di segala sisi. Dan yang melebar adalah semua strukturnya, yaitu intonika intima, media, dan antifantisia yang tadi. Kalau pseudo-aneurysm, dia yang melebar adalah yang tunika, antifantisia-nya saja. Dan kalau dissecting aneurysm, ini bisa terjadi, yaitu aneurysm yang terjadi probekan di tunika media maupun antifantisia-nya. Kalau tunika intimanya masih ada di posisi yang sebelahnya. Ini untuk lokasinya bisa terjadi di torakal, di abdominal, maupun menyambung dari torakal abdominal yang tentunya menambah kompleksitas dari terapi. Dan perbedaan dari aneurysm dan diseksi, yaitu di mana kalau aneurysm adalah pelebaran dari semua struktur di lapisan di aorta, kemudian kalau misal di aortic diseksi adalah yang sobek adalah di outer wall-nya. Jadi inner wall terjadi sobekan dari tunika itima, kemudian darah akan menyebrang ke tunika media dan merobek. Bisa jadi karena tekanan yang tinggi, merobek di hampir tergantung di mana lokasinya. Bisa dilokalize atau sampai panjang sekali torakal abdominal seperti yang ada di gambar seperti ini. Ini menyebabkan nyeri yang luar biasa. Kalau misalnya aneurysm, biasanya belum nyeri. Karena saraf-saraf, kumbul saraf di sini ada di tunika media dan adventisia. Ini bisa terjadi di torakal dan abdominal, tapi untuk aneurysm, semuanya rata-rata asimptomatik dan biasanya terdeteksi pada saat screening. Ini bahaya yang kita tidak melakukan pemeriksaan maupun keluhan-keluhan atipikal yang kita pikir ini sebuah hal yang bukan hal yang serius. Contohnya gloating nyeri perut atau ada pulsatil mas di abdomen yang kita kira normal saja karena pasiennya kurus seperti itu. Tapi walaupun demikian, kadang-kadang kita perlu lakukan screening kalau memang pasien tersebut, tadi hipertensi, ada faktor risiko konektif tisu disis dan segala macam. Jadi kadang-kadang susahnya adalah karena clinical science-nya tidak jelas. Dan biasanya terjadi komplikasinya dulu, baru kita bisa deteksi, oh ternyata aneurysma. Nah ini yang penting, butuh dilakukan surveillance kalau pasien tersebut mempunyai familial genetik, marfan sindrom, biskocyt, aortic valve related cortopathy. Jadi pasien tersebut memang punya biskocyt, aortic valve. Yang lebih jalan adalah LDR loss, loss diets, dan juga trastik aortic aneurysm sindrom di familial atau di keluarganya. Kalau pasien mempunyai riwayat sudden cardiac death, unexplainable pada keluarga pasien, orang kan bilang pasti, oh ini ACS ini. Tetapi belum tentu bisa jadi ruptur dari trastik aortic aneurysm. Apalagi kalau misalnya laki-laki masih kurang dari 40-45 tahun, atau perempuan kurang dari 55 tahun, 50-45 sampai 50 tahun terjadi. Jadi saat ini cardiac death, kita perlu lakukan screening lebih lanjut pasien tersebut. Apakah memang ada salah satunya adalah trastik aneurysm pada orang tersebut. Walaupun di luar negeri, bahkan khususnya mereka lakukan otopsi. Jadi tahu penyebab kematiannya apa. Atau of course, kalau hypertension tidak terkontrol, atroskerosis, maupun ya pernah trauma, tapi ya tidak terlalu sering. Ini butuh lakukan surveillance untuk minimal echokardiografi. Ini yang paling sering, paling bagus adalah memang CT scan. Dengan lebih earlier, lebih better untuk diagnostisnya. Ini yang utamanya adalah diagnostic imaging, chest X-ray. Kita bisa lihat ada widening mediastinum. Terus kemudian ultrasound, di trastorasi ekokardiografi, utamanya, maupun CT scan, apapun yang paling advance adalah MRI, spesifikasi standar. Ini imaging modalitiesnya paling utama adalah CT scan, karena ini adalah first line, relatif tersedia di berbagai center. Di Grogot juga sudah ada CT scan, walaupun dengan kontras masih belum bisa dikerjakan. Terus kemudian juga second line-nya adalah minima kita segeri ini menggunakan echokardiografi. Lanjut, ini adalah ultrasound. Ini useful buat diagnostik tidak hanya di aortanya saja, tapi juga struktur dari jantungnya. Kalau terjadi regurgitasi yang unexplainable, kita perlu periksa apakah struktur dari cuspis, dari aortanya, maupun dari struktur aortanya sendiri, apakah bermasalah. maupun sampai abdominal ultrasound, kalau misal AAI, atau abdominal aortic canalism. CT scan paling penting. Ini CT scan mempunyai level of keuntungan yang paling tinggi, dengan ease of use, diagnostiknya, relatifnya tinggi, dan segala macam. Dibandingkan yang pemeriksaan yang TTI, atau transporasik eko. Ini kita lihat di echokardiografi, melihat struktur dari aort kerut, kemudian apakah dari regurgitasi juga di aorta, dan juga ukuran dari aorta, di posisi-posisi tertentu. Ini kalau trans, isofagial, bisa kita ukur juga. Bahkan kalau misal ada aneurism yang bisa tervisualisasi, bisa kita perkirakan. Ini kalau abdominal, menggunakan abdominal ultrasound. Atau lebih bagus lagi menggunakan CT scan, bisa kita lihat per segmen bagaimana yang terjadi aneurisma. Ini contohnya, kalau misal terjadi aneurisma di perut, bagian abdominal, kita bisa ukur dan lakukan terapi preventif, sesegera mungkin. Yang paling penting adalah, kita harus melakukan reduce expansion rate-nya, dan juga mengurangi resiko rupture atau diseksi. Dengan menggunakan pengontrol tensi, optimize lipids, dan juga smoking cessation. Manical management adalah beta blocker, first line treatment. Kenapa beta blocker? Nanti kita bicara mengenai anti-impulse terapi di diseksi, di seksi-diseksi, seksi yang diseksi aorta, dan juga untuk mengurangi preventif rupture dan remodeling menggunakan S-inimitor, statin juga penting, mencegah sklerosis dari aorta, dan anti-platelet untuk menge-reguse intraluminal thrombus. Intervention-nya bisa menggunakan open surgery, ataupun IVAR, atau endovascular aortic repair, tergantung dari ukuran-ukuran yang bisa diukur menggunakan CT scan tadi. Ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan intervensi lebih segera, contohnya pasien dengan Marfan sindrom, atau bicuspic aortic valve dengan orthopathy, atau juga aortic aneurysm-nya dengan ars-nya di atas 55, atau descending aorta-nya di atas 6 cm. Ini kalau descending aortic aorta bisa jadi menggunakan IVAR, ini sudah bisa dikerjakan kalau misal di atas 5,5 cm, atau 55 mm. Nah, kita bisa tahu recent advance in aortic management menggunakan ini, IVAR, atau kalau di torakal ya TIVAR, jadi menggunakan endovascular repair tanpa open surgery untuk memberikan stand yang menjaga flow dari pembulu darah tidak menekan kembali ke arah yang kesamping kanan dan kiri menjadi aneurysm-nya itu makin hebat tapi bisa menjaga flow itu turun lebih bagus dari yang seharusnya. Dari atas ini turun tidak mengenai bagian yang sudah lemah karena aneurysma. Nah, ini indikasinya sudah ada di ESC guideline. Kalau memang dia adalah komplikasi yang kalau misalnya tadi nanti kita bisa bicara diseksi adalah ruptur atau kelas 1 diseksi ini harus dilakukan segera untuk TIVAR tapi untuk yang yang lain ini contohnya untuk yang uncomplicated type B diseksi atau itu harus dipertimbangkan sebagai terapi kinihan seperti itu. Tentunya dengan berbagai macam kondisi anatomi yang ada itu tergantung dari dokter PTKV yang pedatoraks. Ini intervention dari abdominal juga kalau misalnya open surgery ini mempunyai risiko yang tinggi sekali khususnya yang dimensin adalah iskenik pada medula spinalis jadi risiko untuk sejadinya paralisis dan segala macam sangat tinggi kalau open surgery ini karena ini diklaim semua pembul darahnya kemudian di open surgery dan kemudian harus menggunakan bypass machine. Kalau yang endovascular ini lewat dalam jadi less invasive dan pembul darah tetap bisa flowing seperti normalnya serafisiologis dan kita lakukan repair disini. Oke nah kalau misalnya di abdomen nanti perjabangannya bagaimana ini bisa kalau yang recent advance ada namanya fenestrated jadi lubangnya dari masing-masing art masing-masing arteri yang major itu bisa disalurkan dari melalui ini standnya ini jadi tetap terjaga potensi contohnya kerenal bisa dimasukkan seperti saluran dari standnya ini ke renal supaya terjaga potensi dari flow di renal Oke kita bicara tentang Alkyd Aortic Syndrome yang kita bicarakan tiga ini paling penting kalau yang traumatik kita tidak bicarakan ini merupakan spektrum klinis dimana merupakan spektrum emergensi ada berbagai macam kondisi yang terjadi bisa jadi ada robekan di tadi di struktur di aorta ada ulcerasi yang mempenetrasi jadi adanya Aortic ada seperti sclerosis atau tumpukan lemak seperti yang ada di coronary artery disease tapi dia rupturnya masuk ke dalam masing-masing lapisan di aorta ini jadi penetrasi ke dalam tunica media karena tekanannya besar jadi biasanya tidak menyumbat tapi dalam masuk ke dalam tunica media ataupun ruptur dari fase-fasorum yang ada di tunica media ataupun adventisia ini bisa menjadi hematoma di dalam lapisan-lapisan dari aorta seperti itu yang menyebabkan masalah seperti tadi intramilo hematoma atau dalam lapisan-lapisan dari aorta atau ulcerasi tadi penetrasi ulcus yang penetrasi ataupun separasi dari aortic ball lining disepsi yang ultimately kalau misalnya tidak ditangani dengan baik bisa diruptur dan biasanya fatal yang kita bisa tahu disini kalau utamanya adalah kalau yang diseksi adalah adanya probekan tadi mulai dari tunica intimanya masuk ke darah masuk ke tunica media dan kemudian ada entry tier atau masuknya probekan itu dan keluar jadi ada darah masuk dan darah keluar seperti itu tergantung dari lebarnya dari diseksi ini ada true lumen dan disini adalah false lumen lumen yang tidak seharusnya ada nah atau terjadi patogenesis yang lain adalah intramural hematoma dimana ada robekan dari fase-fase rum tadi di dalam tunica media dan adventisia menyebabkan adanya hematoma yang menyebabkan flow dari aortanya tergantung seperti itu atau aortic ulcer yang masuk ke dalam tunica media menyebabkan hematoma dan juga pedarahan disini menyebabkan flow yang berkurang juga di dalam aorta nah ini dari ESC setelah kita lihat ada tadi klasikal aortic diseksi dengan false lumen without atau with dari communication dari dua lumina lumina itu lumina yang false atau true lumen ada intramural hematoma atau discrete aortic diseksi dengan bulging dari aortic wall yang pop tadi yang dari depan kemudian aortic ulcer ataupun bisa jadi iatrogenik kalau misal ada masalah dari ada kejadian-kejadian iatrogenik atau terinduce separation dari intima nah ini kalau kita bicara aortic diseksi setelah kita bahas tadi robekan dari tunica intima dan hanya masuk ke tunica intima dapat menyebabkan signifikan aortic rupture atau diseksi atau hemopericardium ini nyeri sekali sudden tiring seperti di sobek dan menembus dari belakang ke depan atau depan ke belakang bisa ke perut juga dan biasanya nyerinya sangat beda dengan ACS karena ini nyerinya hebat sekali seperti ditusuk-tusuk atau di sobek seperti itu jadi kalau ACS kan tumpul dan luas kalau ini bisa ditunjuk dan luas ini khasnya risiko paling penting adalah repertensi yang tidak terkontrol ataupun ada masalah di connective tissue disolid contohnya pasien tersebut merupakan sindrom takaya selu dan lain-lain kenapa bisa terjadi aortic diseksi pada satu waktu tersebut misalnya pasien tersebut mempunyai genetic predisposition atau memang faktor genetik pada orang tersebut mempunyai resiko struktur auto yang lemah dengan medial degeneration contohnya peningkatan matrix metallopretenase adanya terjadi aneurisma juga pada orang tersebut dengan ditrigger dengan emotion atau exertion aktivitas fisik yang sangat hebat hypertensive episodes memperberat kondisi blood pressure yang tinggi tidak terkontrol menyebabkan diseksi jadi faktornya multifaktorial sekali yang kadang-kadang yang di awal ini kita tidak bisa deteksi secara saat ini secara sederhana yang banyak kontrol adalah blood pressure control dan juga deteksi kalau misalnya ada aneurisma seperti di depan kita harus lakukan tindakan preventif ini untuk marfan sindrom salah satunya adalah dengan melihat bahwa span dari arm ini lebih dari satu kali tinggi badan jadi lebarnya tangan ini lebih dari tinggi badan ini terindikasi mungkin marfan sindrom kalau misalnya dia lebih dari 17 pada orang dewasa atau pada anak-anak lebih dari 18 ini mungkin harus pemeriksaan lebih lanjut oke ini untuk kenapa penting karena kalau misalnya dia sampai ke rumah sakit kadang-kadang belum sampai rumah sakit sudah meninggal karena 20% ini sifatnya fatal sekali dan orang tidak tahu dan yang menganggap oh dikerokin saja atau tidak penting maksudnya kurang menganggap bahwa ini sebuah hal yang sangat penting sehingga yang bisa jadi fatality di luar rumah sakit kalau masuk rumah sakit bisa survival-nya menurun sekitar 1% sampai 2% setiap 1 jam kalau tidak tetangai dengan baik ya susahnya adalah kalau misalnya pasien tersebut simptomnya minimal malperfusion syndrome yang kita pikirkan oh ternyata pasien datang dengan klinis stroke ternyata dia ternyata adalah orctic dissection atau ACS tapi ternyata dia juga disebabkan karena orctic dissection dan kadang-kadang kita delay melakukan CT scan karena ini blood test menunggu blood test cek troponin di dimer segala macam dan kita tidak pikirkan ini orctic dissection dan juga apalagi di era covid ini sangat sulit sekali untuk melakukan urgency scan menunggu hasil atigen dan segala macam jadi menyebabkan kasus-kasus seperti ini ya mungkin bisa jadi terlewat tidak kita pikirkan kemudian ini yang tadi refresh-nya masuk ke dalam tunika media di bawah tunika untuk refresh dari orctic dissection ini yang pertama ruptur dari intima bisa jadi dissection dari media kemudian bisa ruptur kalau memang sangat teras sekali tekanannya tidak terkontrol dan sangat lemah bagian tersebut baik klasifikasinya yang ada yang tipe A dan tipe B kalau yang semuanya bisa complicated atau uncomplicated khususnya yang tipe B kalau tipe A biasanya sangat emergency butuh urgent surgical procedure kalau yang type B bisa complicated atau uncomplicated kalau yang complicated adalah pasien dengan ruptur free atau contained jadi kemudian ada shock pada pasien tersebut mal perfusion syndrome atau uncontrolled pain atau hypertension nah ini dari klasifikasi Stanford A atau Stanford B ini adalah kalau Stanford A dia meng-involve ascending aorta seperti itu kalau dibagi lagi kalau di bagi tipe 1 standard A di bagi tipe 1 dia dari ascending maaf sampai descending aorta kalau yang di bagi tipe 2 dia ascending aorta only type B ini descending aorta dari distal dari lup suplavian artery 2 3A hanya sampai di atas diafragma 3B sampai di bawah diafragma ini yang saya telahkan tadi nah kalau kita masuk IGD atau di ketemu pasien atau orang dengan nyeri dada kita harus pikirkan 3 hal yang paling penting adalah pulmonary origin aortic origin atau cardiac origin selain itu baru yang non-serious chest pain kalau pulmonary origin kadang-kadang kita pikirkan pada khususnya pada COVID ini dimana minggu lalu saya sudah coba sampaikan kita sudah sempat bahas juga dan kita bisa screen menggunakan overall score kalau patah yang tersebut ada DVT kemudian imobilisasi hemoptisis dan segala macam yang lain kalau kalau skor yang masuk kemungkinan ini pulmonary origin atau cardiac origin kalau pasiennya tersebut secara klinis memang ACS kita ingat angina untuk kejala-kejala angina yang unstable dan kemudian juga EKG dan troponin yang mendukung bisa jadi cardiac origin namun kalau misalnya kita temukan ada arctic dissection dengan risiko score yang dari risiko 1, 2, 3 ini kita lakukan skorung risiko ada historinya memang pasien tersebut arctic aneurism family history sudden cardiac rate yang tadi kemudian juga painnya sudden tearing atau gripping sangat nyeri sekali bukan menekan ada pulsus defisit atau ada blood pressure discrepancy jadi kita periksa kalau pasien tersebut nyeri dada yang seperti disobet atau nyeri sekali kita harus pikirkan untuk melakukan tensi di 4 ekstremitas untuk melihat adanya discrepancy atau perbedaan pembudara yang bermakna atau tidak lebih dari contohnya di sistolik 20 mm atau di diastolik 10 mm untuk memikirkan kemungkinannya arctic origin kalau kemungkinan arctic origin ya dengan segala macam keterbatasan kita sesegera mungkin merefer untuk CT scan kalau memang kita tidak yakin ini penyebabnya adalah kardiak atau pulmona seperti itu karena CT scan ini bisa melakukan rule out dari 3-3 kondisi ini jadi pulmonary embolism artery deception dan acute artery syndrome bisa kita rule out dengan urgent CT scan dibanding sebelumnya kita juga lakukan pemerisaan penunjang yang ada yang kita punya dari darah blates troponin di dimer gigi dan x-ray yang kita bisa tentukan kalau TPA urgent surgery lagi uncomplicated atau complicated nanti kita bahas bagaimana terapinya maupun kalau misalnya dia negatif kita pikirkan penyebabnya bukan kardiak atau kita harus lakukan peperiksaan lebih lanjut dengan eko endoskopik atau segala macam untuk melihat kemungkinan patologinya ini di tahun 2016 dipropos tadi audit detection di diagnosisnya bisa miss sampai 40% hampir di pasien karena kita tidak pikirkan apalagi kita tidak tanyakan kalau pasien tersebut memang nyerinya tidak khas bukan seperti nyeri ke ACS seperti di sobek-sobek atau ditusuk ataupun bukan nyeri yang blunted atau nyeri juga ada neurological deficit stroke seperti itu atau ada new endoskopik murmur jadi murmur karena aortic regurgitasi yang terjadi karena rupturnya di ascending aorta menyebabkan masalah di aortic falsafah tapi di katup dari aorta bisa menyebabkan murmur dari pasien nah ini high risk condition high risk feature high risk examination yang tadi saya sebutkan bisa menyebabkan kecurigaan lebih tinggi kalau pasien tersebut mengalami acute aortic syndrome nah kejadiannya apa paling sering memang chest pain back pain type A type B dan tiba-tiba kalau migrating painnya rendah kurang dari 15 sampai 20% kemudian regurgitasi bisa tinggi kalau tipe A tipe B tidak ada kardip tamponat dan yang lain-lain klerulal effusion yang tidak terdeteksi dan penyebabnya unknown kita bisa pikirkan ini bisa jadi karena origin dari diseksi sinkop juga bisa komplikasi utamanya adalah ampunade kalau robeknya bisa merobbek perikardium kemudian acute severe altic insufficiency MI cerebral vascular accident stroke seperti ini kalau bisa menyumbat atau perfusi ke dalam otaknya jadi bermasalah altic rupture limb ischemia atau mesentic ischemia bisa kalau misalnya dia yang kenanya yang T2B atau type A yang maaf misalnya kalau misalnya dia di diseksi sampai ke bagian abdominal atau jadi pseudo-aneurysm bisa terjadi spinal infak atau paraplegia juga kalau misalnya dia terjadi diseksi yang menyumbat di perdarahan ke spinal ini aortic insufficiency bisa terjadi karena tadi jadi kooptation atau pertemuan dari kuspis dari aortanya tersebut tidak maksimal karena dia adanya rupture dan disekson dari bagian yang asentia aorta tadi kemudian bisa jadi prolapse minimal dan juga manifestasi klinisnya adalah murmur di di fase di fase endiastolic mur-mur atau menandakan aortik regurgitasi kemudian acute MI juga bisa terjadi umumnya di sebelah kanan ini karena tekanan paling tinggi di daerah sini untuk terkena disekson dan terjadi manifestasi klinis bisa jadi complete heart block atau inferior atau right-sided MI dan kalau misalnya kita lakukan trombolisis pada pasien ini mortality-nya langsung meningkat sampai 30% dan kita bisa lihat EKG-nya pada pasien dengan disekson ini kita lihat 2-3 AVF-nya meningkat ini menyerupai STEMI inferior ini juga 2-3 AVF-nya meningkat bahkan juga ini bisa kena life main atau di AVR-nya AVL dan STEMI dan V1-nya STEMI AVR STEMI dan V1 STEMI ini pada real world cases padahal sebenarnya pasien tersebut bukan true STEMI tapi disebabkan karena disekson aorta yang menyumbat atau mengurangi vascularisasi ke arteri koroner neurocomplication tadi seribu vascular dan spinal stroke dan spinal ischemia atau infak pemeriksaan darah yang penting adalah red blood cell scound dan atau pemeriksaan pemeriksaan secara laboratori standar ataupun troponnya di dimer atau kita pikirkan di ACS ataupun non-ACS pemeriksaan di timer penting atau kita pikirkan pemeriksaan yang lain juga untuk melengkapi baseline data pada pasien tergantung dari kondisi pasien sebenarnya kita pikirkan kondisinya apa dan kita pikirkan pemeriksaan yang penting untuk dilakukan pada pasien tidak semuanya harus kita periksa ini novel biomarker yang perlu di-studies di kedepannya mungkin kita langsung bisa deteksi MMP yang tadi disesuai patogenesis tapi yang memang belum diimplementasikan secara luas untuk diagnostiknya trust esophageal dan CT ini lebih tinggi walaupun kalau tidak bisa ya utamanya kita periksa ekogardiografi untuk melihat diseksi utamanya di ascending kalau descending agak sulit kalau yang CT scan kita bisa lihat lebih jelas CT scan sangat penting ini untuk X-ray kalau di IGD paling sering kita bisa lihat menggunakan order dengan chest X-ray ada widening mediastinum atau thriller effusion paling sering di sebelah kiri ada audit knob yang obliterasi dan kadang-kadang bisa ngormal juga ini ada calcium sign ada separasi dari tunica media dan tunica intimanya jadi ada calcium sign seperti ini tandanya bisa jadi suggest audit disection CT scan lagi-lagi paling penting dan paling utama untuk mendeteksi dari altic disection CT scan kontras dan juga kita bisa melihat adakah case intramural hematom ataupun penetrating altic ulcer ini kita bisa lihat disection dari segmen dari dimana orang tersebut terkenanya ini di Stanford type B jadi install dari supplavia treatmentnya paling utama kalau type A dan type B adalah hemodynamic stability dengan mengurangi blood pressure kurang dari 100-120 mm raksa dan nadinya kurang dari 60 hemodynamic monitoring can relief bisa menggunakan morfin dan langsung kita konsultasi untuk early surgical misalnya seperti itu kalau type A medical dan surgical repair paling utamanya dan kalau type B alone kita bisa pikirkan untuk kalau pada pasien yang uncomplicated kita bisa pikirkan medical mentosa dulu sebelum nanti kita revert untuk T-VAR atau I-VAR untuk lakukan memasangkan stenting nah kenapa penting untuk algoritma blood pressure control ini utamanya menggunakan apa sebenarnya adalah beta blocker kalau tidak ada beta blocker IV nah di Indonesia tidak ada susah sekali dicarinya bisa diberikan gultiasem atau virapamil titrasi sampai heart rate kurang dari 60 opiat untuk pain control dan juga blood pressure control dan bisa dikombinasikan dengan S-inhibitor seperti itu kenapa penting untuk blood pressure control dan menggunakan beta blocker tidak hanya kita turunkan dengan nitrat bisa menggunakan nitrat menurunkan tekanan nata kalau kita berikan fluxo dilator memang tekanan darah turun sampai terjadi mekanisme kompensasi dimana heart rate bisa meningkat dan bisa menyebabkan keparahan dari diseksi tersebut karena heart rate meningkat jadi LV atau left ventricle dari pressure-nya juga bisa jadi meningkat karena terjadi mekanisme kompensasi karena tekanan darah turun heart rate-nya juga meningkat nah ini kita bisa press dengan menggunakan data blocker untuk mengurangi heart rate walaupun tidak sebaik menurunkan tensi dengan faso dilator kita bisa kombinasi dengan agent anti-hypertensi yang lain ini yang disebut anti-impulse therapy dimana kalau yang A ini kita menggunakan faso dilator saja jadi heart rate-nya makin cepat kalau yang B ini tensinya tinggi kita turunkan bisa menggunakan apa tadi faso dilator ataupun beta blocker kalau misalnya beta blocker tidak sebaik ini faso dilator untuk nitrat untuk menurunkan tensi tapi dia bisa menurunkan heart rate sehingga mengurangi terjadinya diseksi yang lebih parah namanya anti-impulse therapy nah untuk treatment-nya kalau type A tadi surgical type B kita bisa pikirkan surgical early surgical ataupun america mentosa dulu tidak langsung early surgical dan untuk yang type A ini adalah zone A zone 0 ini bisa dilakukan prosedur dental procedure modified cabriol cabriol kalau misalnya open surgical ataupun dilakukan endovascular ini elephant trunk atau frozen elephant trunk kalau zone 1 atau 2 atau bisa menggunakan tifat atau endovascular nah nanti kita bahas yang terapian standard type B menggunakan lewat case real case yang kami dapat di grokot dan juga di balik papan maksudnya pasien tersebut sama dari grokot dan ke balik papan kemudian kembali ke grokot lagi pasiennya kemudian kalau intramillor hematoma dan penetrating outic ulcer ini tadi gambarnya hematoma ada di tonicamedia dari pasien dari aorta dan kemudian ini bisa menyebabkan problem yang tidak kalah pentingnya juga kalau misalnya pasien tersebut instable contohnya difficult by patient control terus kemudian outic diameter tinggi outic dimensionnya tinggi terus kemudian wall thicknessnya progressive sekali atau ada organ ischemia terapinya sama kalau tipe A urgent surgery indicated type B uncomplicated bisa repetitif diperiksa pertahap untuk dilihat progresivitasnya atau yang complicated harus dipikirkan untuk surgery segera atau tifar penetrating outic ulcer tadi ada ada arteriosklerosis yang robek masuk ke dalam tonicamedia terapinya sama seperti yang sebelumnya indikasinya oke ini kita bahas case dikit ada Bapak IS 63 tahun laki-laki ini pasien datang dari pasir rumahnya di Ikuaru setengah jam dari pasir ini pada saat itu datang ke rumah sakit di Bayi Papan Kanujoso dengan dua hari tidak enak perutnya mulai nyeri bertambah berat tapi ya tidak khas tidak khas sangat nyeri sekali tidak datang ke rumah sakit rujukan sebenarnya dari rumah sakit lain pasien sebelumnya tidak terkontrol hipertensinya dan juga post-PCI 8 hari sebelumnya dengan aksesnya radial dengan tidak ada komplikasi nah ini PCI-nya ini diindikasikan karena sekitar beberapa 1-2 minggu sebelumnya dirawat di rumah sakit pengalaman dengan diagnosis memang CAD jadi CAD kemudian dilakukan PCI memang ada penyempitan di koroner atau di koronal dan kemudian datang lagi ke rumah sakit dengan keluhan saat ini pasien tersebut merokok juga jadi pasien tersebut pada saat datang sadar mild moderate pain drug pressure-nya bagus semuanya equal di 4 extremities khususnya oke respiratory rate oke kalau physical examination-nya normal peripheral pulse-nya normal extremities-nya normal blood pressure discrepancies-nya tidak ada dari pemeriksaan lab awal ini yang signifikan sekali hanya hiponatremia ringan yang lainnya lab batas normal ketiga covid-nya negatif dari EKG seperti demikian normal sinus rhythm oke dari X-ray-nya ini ada left-sided effusion keleura yang lumayan tinggi padahal seminggu sebelumnya tidak ada efusi keleura seperti ini dan pada saat digrogot di rumah sakit sebelumnya yang dilakukan tindakan PCA juga tidak ada problem seperti ini nah ini kita pertanyaan ini kenapa tiba-tiba ada seperti ini jadi nyari perutnya ini masih working diagnosis yang ada tanya efusion karena malignansi atau apa masih kita pikirkan tapi sebenarnya kenapa dia bisa naik setinggi ini padahal di story of TB jadi afex-nya bersih juga pertanyaan dan juga ini CAD plus PCI ini sel manajemennya MSCL aspirate lopidogrel alphor fasasin amlodipin ibuprofen dan direncanakan CT scan torak with contrast kita bisa lakukan tadi di awal untuk triple roll out nah ini CT scan yang kita bisa lihat ini ada diseksi di distal dari left suplafin artery sampai ke bagian proksimal dari renal artery nah ini ada diseksi-nya kemudian ini juga diseksi-nya dari pasien tersebut ya fungsi ginjal masih bagus jadi mungkin diseksi-nya tidak mencap tidak memperoleh perfungsi di ginjal tapi ya mungkin perlu evaluasi lebih lanjut bagaimana pertelesanannya secara serjiri sebenarnya untuk pada pasien seperti ini nah ini diseksi-nya dan ini diagnosesnya akhirnya akut stand for type B IPQ type 3D altic diseksi-nya dan juga left massive glora effusion dan CAD plus PCI treatment-nya akhirnya dilakukan alti impulse terapi tadi antikiri dulu after mobilogel masuk kemudian hair pressure-nya di start dengan target black pressure-nya kurang dari 100 mm raksa heart rate-nya di bawah 50 mm raksa bicar dis bisa keluar dan rawat IC follow-up-nya pasien di ICU lumayan lama dari tanggal 11 sampai tanggal 17 diberikan anti-hypertensi tambahan juga karena pressure-nya belum terkontrol dengan HGP dan juga DLT-ASM kemudian dari paru-paru diberikan antibiotik XA dan NAC antitrasi segala macam dan dilakukan evaluasi lab ternyata tidak ada penurunan HB repositenya sempat naik kemudian juga dilakukan pleural evakuasi di tanggal 24 Juni yang hasilnya surprisingly ini bukan darah ini 500 cc keluar HB-nya 2,4 yang matahari BPC-nya 2,7 dan trombosinya 2,000 tidak dilakukan pemeriksaan PA dari pleural pasien terbut pulang tanggal 25 dengan obat-obatan sebagai berikut dan kontrol tanggal 28 di klinik ini dengan obat-obatan sebagai berikut imikadis atau termisartan modipin aktor CPG torvas isoklor klonidin dengan kondisi yang stabil pasien tersebut ternyata masuk lagi ke brokut ini adalah dokter widi pasien terbut masuk ke rumah sakit dengan COVID positif 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 tapi dirawat di rumah sakit dan kondisinya masih stabil jadi kita bisa lihat terapi anti-impuls terapi dan medikal mentosa awal untuk deteksi artik diseksi itu sangat penting dan kemungkinan kalau pasiennya sudah stabil kita bisa lakukan rujukan untuk definitif terapi IVAR atau IVAR jadi moga-moga COVID-nya tidak memengaruhi dari struktur dari diseksi ini tapi ini biasanya paling sering memang uncomplicated biasanya apakah dulu dilakukan medical management alone apakah masih sama ternyata treatment untuk medical management ini bisa meningkatkan mortality sangat tinggi kalau misalnya tidak lakukan repair definitive repair jadi protokolnya bagaimana pasti pertama adalah anti-impuls terapi yang tadi dengan beta blocker masuk ICU kemudian cek untuk DVT prevention segala macam dan pen control bisa dilakukan surgical intervention atau percutaneous intervention kalau misalnya ada komplikasi pada pasien untungnya pada pasien tidak ada mal perfusion agar expansion atau refractory symptoms mungkin tadinya di perutnya karena mal perfusi dari mesentrik iskemia tapi pada saat setelah dievaluasi beberapa hari keluhannya ya bersyukur berkurang jadi kita tidak lakukan urgent untuk vascular repair nah ini trial ada beberapa trial apakah tifar untuk uncombed type B auto-dissection perlu segera ternyata kalau misalnya tidak lakukan ternyata pasien tersebut bisa mendapatkan tingkat kematian yang lebih tinggi daripada kita lakukan tifar pada pilih prosedur walaupun pada fase-fase awal kadang-kadang untuk resiko kematiannya lebih tinggi pada yang tifar karena memang kadang-kadang pasien langsung dilakukan indikasi tifar karena ada publikasi memang tapi di long term outcome-nya lebih tinggi keuntungannya untuk dilakukan perbaikan nah ini kalau misalnya life expectancy nya tinggi dan anatomi nya risiko dengan risiko antresma terukti tinggi walaupun uncomplicated kita consider tifar jadi tifar ini dengan risiko-resiko tinggi secara anatomis kita bisa pikirkan untuk early melakukan tifar bisa pada fase sub akit dalam 14 hari dan ini ada kasus di ruang negeri 66 tahun dengan terdiagnosis type B arctic diseksi kompleks entry tier dan dilakukan grafting dan kemudian stenting kemudian satu bulan setelah post operatif bagus favorable ini juga 58 tahun dengan native auta nya 45 45 mm dan dilakukan tifar setelah 18 hari dari kondisi akutnya 15 hari setelah tifar arctic expansionnya tidak bertambah dan juga malah terjadi favorable arctic modeling ini konflusinya tifar menurunkan risiko diseksi dan mengurunkan risiko mortality dan penggunaannya bertambah ya makin lama makin sering dipakainya tahun 2018 jadi tahun 2016 juga profilatik strategi jadi tifar mempunyai ronton efek yang bagus ada medical therapy around jadi so far kalau misal di atas 5 tahun itu terjadi komplikasi yang lebih tinggi risiko pada orang dengan type B yang tidak lakukan terapi dan saat penting untuk dilakukan rujukan awal untuk lakukan tifar jadi konklusinya type A pasti surgery type B kalau complicated tifar kalau type B yang uncomplicated medical management dan tifar untuk sub-acute phase jadi learning point pada kasus yang harus dipikirkan adalah arctic dissection harus dipikirkan kalau pasien nyeri dadanya tidak jelas atau chest discomfort atau nyeri perutnya tidak jelas bisa jadi karena memang perfusi dari masing-masing cabang dari arteri yang dari aorta tersebut jadi bisa menyebabkan jelas yang tidak khas bisa jadi stroke mesenterik iskemia bahkan paralisis dan segala macam yang lain kalau EKG cardiac enzyme echocardiography dan mensupport ACS kadang-kadang juga kita pikirkan CT-IGO atau CT-Torax with contrast untuk triple pull up kondisi pulmonary emboli cardiac aortic dissection dan juga CAD untuk melihat yang mana yang berani kondisi terjadi pada pasien bisa jadi dua-duanya nah terus kemudian ini harus dilakukan optimisasi yang baik pada pasien dengan melakukan kalau pasien yang bisa kita lakukan adalah untuk mempreven kondisi terjadi aortic dissection dengan screening hypertension screening aneurisma familiar distori echocardiography top bako dan cocaine cessation hypertension management dan juga edukasi pasien untuk kejala-kejala dan resiko pasien tersebut memang tinggi aortic dissection ini mungkin satu slide kesimpulan bisa dilihat nanti di PPT dan summary-nya adalah dissi dari aorta merupakan aneurisma aorta merupakan dilatasi yang permanen lebih dari 50% dari diameter aorta normal dan beberapa kondisi emergency bisa diikuti dari aneurisma aorta tersebut salah satunya adalah diseksi dan membutuhkan rapid diagnosis dan decision making yang segera dan merupakan CT scan merupakan primary choice of diagnosis dan dilakukan terapi sesuai dengan kondisi pasien dan kemungkinan komplikasi yang ada bisa menjadi salah satunya dalam minimal invasive strategy menggunakan endovascular repair mungkin demikian presentasi dan mataran kami pada pagi hari ini mengenai artik emergensi artik artik emergensis non-traumatic artik emergensis terima kasih atas partisipasinya dan keikut ditanya pada pagi hari ini mohon maaf jika ada ada kata-kata yang kurang berkenan terima kasih atas